Nah ini ya teman-teman ada juga beberapa tips tambahan saat memilih calon indukan ayam di farm-farm besar ya. Jika teman-teman berkesempatan memilih ayam di farm besar atau peternakan besar. Jadi perhatikan baik-baik kondisi ayam ya. Biasanya di peternakan besar kita itu diberi kesempatan untuk memilih langsung ayam yang akan kita beli. Nah saat kita memilih perhatikan warna kuku, paru, punggung, pangkal, ekor, serta ruas-ruas reher yang sudah saya sampaikan tadi. Memang tidak selalu mudah untuk mendapatkan ayam dari terak di peternakan besar. Biasanya di farm-farm besar itu memiliki harga yang cukup tinggi ya. Apalagi jika berasal dari keturunan ayam yang sudah sering menjuara di kontes. Tapi jangan khawatir teman-teman disini kita akan bahas mengenai tips-tips yang sudah saya bagikan. Sebagai kesimpulan memilih indukan ayam atau pejantan untuk calon memang kita harus memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng saya kandang ayam pemula. Pada video dan kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tips dan penjelasannya tentang bagaimana cara memilih indukan atau pejantan ayam yang berkualitas. Jadi disini teman-teman pentingnya untuk kita ini dalam peternak ayam yang ingin menghasilkan keturunan unggulan dan ayam yang memiliki kualitas fisik serta keturunan yang baik nantinya. Tetapi teman-teman sebelum kita mulai teman-teman itu jangan lupa ya untuk me-like dan me-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Oke kita langsung saja untuk yang pertama mari kita mulai dulu dari bentuk postur tubuh ayam ya. Bentuk tubuh ayam adalah salah satu indikator utama untuk kualitas ayam. Baik itu sebagai indukan ataupun pejantan. Nah idealnya ayam yang kita pilih itu harus memiliki tubuh yang padat saat dipegang ya. Apa maksudnya tubuh padat? Nah ini berarti dagingnya itu terasa koko teman-teman. Bukan lembek atau kendor ya. Jika ayam terasa lembek nah itu biasanya ayam tersebut kurang bagus ya kurang memiliki otot yang baik yang mungkin berdampak pada kemampuan bertelurnya nanti teman-teman atau ketahanan fisiknya. Kulit ayam juga harus menjadi perhatian teman-teman. Kulit yang bagus harus kencang dan rapat tidak boleh lembek ataupun longgar. Kulit ayam yang kencang menempel pada daging itu menunjukkan bahwa ayam tersebut di dalam kondisi fisik yang sehat. Perhatikan juga apakah kulitnya bersih dan tidak ada bekas luka yang bisa menandakan penyakit atau cedera. Kulit yang menempel erat pada daging itu menandakan ayamnya sehat dan terawat dengan baik. Nah untuk di bagian leher, leher ayam itu baiknya harus memiliki ruas tulang yang rapat. Maksudnya ruas tulang yang rapat itu leher yang rapat menandakan kekuatan struktur tubuh ayam. Ayam dengan tulang leher yang longgar biasanya lebih lemah secara fisik. Dan ini berdampak pada keturunannya nanti. Leher adalah bagian penting karena selain menunjang kepala, juga menentukan bagaimana ayam ini bergerak. Leher yang kuat akan membantu ayam dalam banyak aktivitas sehari-hari. Termasuk saat ayam makan dan beraktivitas. Bagian lain yang penting adalah dengan jari dan kuku ayam. Banyak yang mengabaikan bagian ini ya teman-teman. Tetapi sebenarnya kaki ayam ini bisa menjadi indikator yang baik untuk mengenai kesehatan. Idealnya warna atau kuku dan paru ayam itu harus seragam teman-teman. Contohnya jika paru ayam itu berwarna hitam, maka lebih baik kukunya itu juga harus berwarna hitam. Karena ini menunjukkan warna yang bisa menjadi tanda kekuatan ayam secara keseluruhan. Tentu ini bukan satu-satunya indikator ya teman-teman. Tetapi juga salah satu cara untuk mengetahui apakah ayam tersebut bagus atau tidak ya. Oke mari kita lanjutkan ke bagian punggung ayam. Punggung ayam yang baik harus lebar dan kuat. Punggung yang lebar menunjukkan struktur tulangan yang kuat dan postur tubuh yang baik. Nah begitu juga dengan pangkal ekor ya. Yang idealnya itu besar dan rapat. Karena pangkal ekor yang besar itu menunjukkan ayam memiliki kekuatan tubuh yang seimbang dan stabil. Ini penting sekali teman-teman terutama jika ayam tersebut digunakan nantinya sebagai indukan. Bagian ini juga harus diperhatikan teman-teman. Pangkal yang sipit dan rapat lebih baik daripada yang lebar ya. Nah pangkal ini menunjukkan ayam tersebut memiliki kontrol yang baik. Yang akan berpengaruh pada kesehatan ayam ini secara umum. Untuk di bagian paha ini juga salah satu penilaian penting ya. Paha yang baik adalah paha yang pipih ya bukan bulat. Mengapa paha pipih lebih baik? Paha yang pipih menunjukkan otot yang kuat dan baik. Untuk aktivitas fisik terutama jika ayam tersebut akan dijadikan sebagai nakan atau indukan ya. Sebaiknya paha yang bulat sebenarnya lebih mirip ayam pedaging atau ayam potong. Yang lebih cocok untuk dikonsumsi bukan untuk diternakan teman-teman. Nah sekarang kita coba membahas beberapa aspek fisik. Kita juga harus membicarakan faktor keturunan atau terah. Karena ini adalah indikator yang sangat penting. Meskipun kita sudah memilih ayam dengan cara fisik yang bagus. Jika keturunannya tidak berasal dari yang unggul. Kualitasnya bisa saja nanti akan dibawa standar. Jadi selain memperhatikan kondisi fisik. Kita juga harus memperhatikan asal-usul atau silsila ya. Ayam tersebut yang berasal dari terah juara atau keturunan yang sudah terbukti memiliki performa yang baik. Biasanya akan lebih unggul. Bagi teman-teman yang baru memulai ternak dan memiliki keterbatasan anggaran. Memang tidak selalu mudah teman-teman untuk mendapatkan ayam dari terah juara. Ayam dari peternakan besar biasanya memiliki harga yang cukup tinggi. Apalagi jika berasal dari keturunan ayam yang sudah sering. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kita bisa menggunakan tips-tips fisik yang sudah saya bagikan tadi. Untuk mendapatkan ayam yang berkualitas tanpa silsila jual. Ada juga beberapa tips tambahan saat memilih di farm besar. Jika teman-teman berkesempatan memilih ayam di farm besar ya. Atau di peternakan besar. Perhatikan baik-baik kondisi ayam ini. Biasanya di peternakan farm besar itu. Kita diberi kesempatan untuk memilih langsung ayam yang akan kita beli. Nah saat kita memilih. Perhatikan warna, paru, dan kuku ayam. Mata punggung, pangkal ekor, sipit, sipit dikur. Serta ruas-ruas leher yang sudah kita bahas tadi. Semuanya itu bisa menjadi acuan untuk menentukan apakah ayam tersebut layak untuk menjadi indukan atau pejantan. Selain itu jangan ragu untuk bertanya kepada peternaknya langsung ya. Biasanya peternak besar itu memiliki data atau catatan tentang keturunan ayam yang mereka akan jual. Nah ini bisa menjadi informasi tambahan yang sangat berguna dalam memastikan kualitas ayam yang akan kita pilih. Oke sebagai kesimpulan memilih indukan ataupun pejantan memang memerlukan ketelitian dan perhatian ya. Teman-teman pada banyak aspek baik segi fisik maupun keturunan. Tapi dengan menggunakan tips-tips yang sudah saya bagikan tadi. Insya Allah lebih yakin ya teman-teman dalam memilih ayam yang berkualitas. Baik itu untuk diternakan maupun dijadikan pejantan. Nah oke teman-teman semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu terus pertumbuhan channel saya ini. Jika ada salah-salah kata sekali lagi mohon dimaafkan bukan maksud saya itu untuk menggurui. Tapi ini cuma sekedar sharing kita ya teman-teman. Jika ada baiknya ambil dan jika tidak ada baiknya tolong dibuang. Terima kasih teman-teman. Salam kandang pemula.